Sampai jumpa di video selanjutnya. Sama aktifnya dua-duanya. Sebenarnya saya menamakan anak saya yang kedua, Sofia, saya pikir dia akan soft. Dan lemah-lembut ternyata sama dengan kakaknya. Sangat-sangat aktif. Dan yang pasti saya sangat merasa bersyukur sekali mereka sehat. Ya, mereka masih kecil, yang satu masih 4 tahun setengah, yang satu masih 8 bulan. Tapi dengan mereka sehat, aktif, yang besar sudah mulai bisa berkomunikasi dengan baik, dengan saya. Dan bisa memberikan komentar-komentar lucu, memberikan warna kehidupan yang berbeda lah. Saya ingin anak-anak saya menjadi orang yang tegak berdiri di dalam sebuah prinsip hidup yang baik. Kebahagiaan wanita berusia 30 tahun ini makin terasa bermakna, karena ia mengalirkan kecerdasan lewat buku yang ditulisnya. Buku adalah jendela dunia. Maka ia ingin membuka cakrawala itu lewat pena berbaris kata-kata. Saat ini sih saya sedang menulis buku, itu dulu nantinya seperti apa. Sebenarnya pada ujungnya saya ingin bisa nantinya buat sekolah atau apa, untuk bisa mendidik anak-anak yang tidak mampu. Jadi ya, we'll see. Saya ingin bisa memberikan kontribusi apakah nanti lewat dunia media. Saya juga sebenarnya banyak mimpi. Cuma kalau dulu saya kayaknya bisa dengan gampang ya bilang, saya punya mimpi ini, 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 ini gitu. Tapi sekarang saya cenderung untuk do it one by one. Apa yang ada di depan mata, kecil-kecil, nanti ya ke depannya mudah-mudahan sampai kepada tujuan. Yang sebelumnya itu kan, You Can Be Anything and Make Changes. Nah, itu bukunya tentang perjalanan hidup saya, bagaimana saya menerima kekerasan, saya anoreksia, saya nggak punya tujuan hidup, bagaimana akhirnya saya bangkit dan saya menggapai cita-cita saya. Nah, itu bukunya memang untuk anak-anak remaja. Kalau sekarang mungkin dengan saya lebih dewasa, bukunya pun lebih dewasa, gitu. Tapi yang kali ini nggak dari cerita kehidupan saya aja, tapi saya pakai banyak hal yang lainnya. Saya baca bukunya dia, You Can Be Anything and Make Changes. Seorang Imelda, si angsa buruk rupa, menjadi satu angsa yang luar biasa, gitu loh. Karena dia gendut, saya baca bukunya dia gendut. Terus dia ngalamin hal-hal yang nggak mengenangkan dalam hidup dia. Tapi saya salut sama dia. Mahmah kecerdasan dan kecantikan Imelda, membawanya pada sebuah tugas mulia sebagai duta pendidikan. Baginya, menumbuhkan kepedulian pada sesama, sama halnya dengan merangkai jejak kebajikan yang tiada habis di Kekis Zaman. Jadi, duta pendidikan sebenarnya itu cuma efek kelanjutan dari saya. Waktu kuliah sih, waktu saya kuliah, itu saya punya cita-cita, aduh, saya ini udah kuliah. Saya merasa bahwa ilmu pendidikan itu merubah pola pemikiran saya, pandangan saya tentang masa depan saya, gitu. Dan akhirnya, saya berpikir bagaimana caranya saya bisa kontribusi di negara saya supaya orang-orang yang tidak mampu mereka bisa mendapatkan pendidikan, supaya mereka nanti itu bisa jadi sumber daya manusia yang bisa berguna untuk negara ini, gitu. Jadi, akhirnya saya waktu itu pernah buka pantiasuhan, gitu. Waktu saya pulang ke Indonesia, dan akhirnya saya memang merawat anak-anak. Setiap harinya saya ke pantiasuhan, saya yang bikin program, saya cari dana. Ya itu sih, karena akhirnya sampai sekarang sih masih saya lakuin. Tanpa banyak orang tahu, juga tiada publikasi yang berlebihan. Maka berjalan latihah dengan penuh keyakinan dan keikhlasan untuk menuangkan segala kebajikan. Menjadi orang tua asuh, juga mentransfer ilmu pendidikan bagi kalangan tidak mampu adalah cara seorang Imelda untuk menjadi sosok yang berguna. Duta pendidikan, sebenarnya kan duta pendidikan itu diambil dari sebuah instansi yang memang karena saya berkecimpung di dunia itu, ya mereka mengangkat saya. Tapi sebenarnya apa yang saya kerjain dari sebelum itu kan saya sudah kerjakan. Berat enggaknya sih ya berat gitu. Tapi kayak kemarin anak saya salah satu sudah lulus dan bisa bekerja, itu rasanya gak bisa dibayar dengan apa-apa gitu. Terus satu lagi juga udah mulai bikin usaha, bikin tas sendiri gitu. Apa ya rasanya, seneng sih gitu. Karena istilahnya, kan saya dulu pengen kontribusi, sekarang saya sudah kontribusi, jadi kayaknya saya melakukan apa yang menjadi ada di dalam hati saya gitu. Saya pengen bisa lebih banyak orang yang bisa sekolah dan mereka bisa mandiri. Itu sih yang sekarang. Karena banyak dari mereka yang mereka sebenarnya mau bisa mandiri, tapi mereka tidak mendapatkan kesempatan gitu. Apalagi anak-anak yang pintar dan punya potensi, ya kita sebagai orang yang bisa lebih dari segi berkat, dari segi pendidikan, kalau kita bisa membuka jalur untuk mereka, itu kan satu hal yang saya rasanya sangat baik ya. Maka sampailah Imelda pada rasa ta'zim untuk berterima kasih pada ayah dan ibu yang telah memberinya banyak kesempatan sekaligus menjadi penyaksi bagi keberhasilannya. Papa, Mama, terima kasih karena sudah memberikan yang terbaik yang bisa diberikan oleh Mama Papa. Memberikan kesempatan, memberikan kasih sayang, memberikan waktu. Yang paling penting adalah saya bersyukur sama Tuhan bisa memiliki Mama dan Papa seperti Mama dan Papa. Saya nggak mau gantiin dengan yang lain karena saya tahu kalian ada yang terbaik buat saya. Mereguk air kesuksesan tiadalah menghapus dahaga jika hanya dinikmati sendiri. Seperti Imelda yang terus membagi air suksesnya bagi orang-orang di sekitarnya. Kesuksesan relatif, tapi buat saya kesuksesan adalah ketika kita bisa menyeimbangkan apa yang menjadi potensi kita yang sudah kita kontribusikan dengan keluarga kita, kehidupan kita dengan keluarga. Dan saya rasa kesuksesan adalah kalau kita sudah bisa membuat orang lain juga sukses. Bukan diri kita sendiri, tapi dari kesuksesan kita, kita bisa membuat orang juga bangkit berdiri. But Imel, Saya selalu berdoa untuk dia selalu muda, selalu muda, selalu muda, selalu muda, dan selalu muda. Semuanya ada di sana. Karir, kehidupan keluarga, romantis, kadang-kadang mesti dipancing juga ya biar nggak terlalu cuek. Sukses dan kebahagiaan terasa semakin indah maknanya jika dibalut dengan rasa syukur. Karena semua yang dipunya manusia di dunia hanyalah sementara. Tiada abadi, tiada pula hakiki. Kebahagiaan yang simpel, di mana kita sama-sama memiliki kesehatan yang baik. Kita bisa menikmati udara yang segar, kita bisa makan juga, nggak harus berpikir besok mau makan apa. Kayaknya hal-hal simpel itu yang seringkali kalau saya melihat orang yang sudah di ICU, sakit, kita baru mengerti arti kebahagiaan itu sendiri yang paling signifikan itu apa. Yaitu sehat ya. Karena dengan sehat kita bisa melakukan semua hal yang ada di dalam diri kita, potensi kita. Karena kalau kita udah secara kesehatan aja nggak baik, kayaknya mau ngapa-ngapain kan susah. Harapannya tetap jadi Imelda Francisca yang apa adanya, yang tulus, yang sometimes cuek, tapi nggak boleh terlalu cuek juga. Bahaya, gitu. Harapannya dia semakin sayang buat suami dan buat anak-anaknya. Itu sih paling utama buat saya. Saya hanya ingin mengatakan kepada dia, sekalipun dia sudah punya anak, punya suami, punya anak, dan akan bertumbuh besar. Mungkin sebentar lagi juga punya cucu nanti. Ya, hanya satu. Harus tetap berbakti kepada orang tua. Ingat sejarah, ingat kebaikan orang tua. Membesarkan dia dari kecil sampai besar, sampai ada ini hari. Itu adalah semua jeripaya dari orang tua. sehingga hal tersebut tidak boleh dilupakan. Doa saya buat adik saya itu supaya dia selalu bahagia, anaknya selalu sehat. Stay who you are because you are beautiful and you are so smart and talented. Sampailah sudah kapal kehidupan itu didermaga tujuan. Meski tanpa sorak-sorai juga puja-puji, sang nahkoda memilih tenang menambatkan kapalnya. Dialah Imelda Francisca, sang nahkoda yang mengakhiri perjalanan dengan menambatkan saw pada ketenangan batin. Dia yang pernah menjadi bunga juga elok semerbak harum di mana-mana. Namun sekarang ia memilih menepi dan menjadi berarti dengan berbagi. Saya ingin saya dan suami terus bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik dan lebih efisien dan bisa memberikan pengorbanan lebih lagi untuk orang-orang. Belajar untuk memberikan kepentingan lebih untuk orang lain dipandingkan kepentingan diri kita sendiri. Untuk anak-anak, saya ingin mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang taat sama orang tua dan yang pasti dekat dengan Tuhan. Kalau kita ingin membuat sebuah perubahan, kita ingin melakukan apapun, sebenarnya kita bisa dan melakukan perubahan. Semua keputusannya di dalam diri kita. So, just do it. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.